Di video kali ini saya akan share tentang perjalanan dari Malioboro, Yogyakarta menuju Candi Borobudur, Timagelang dengan menggunakan bus Trans Jogja dilanjutkan dengan bus Damri dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Perjalanan ke Candi Borobudur, saya mulai dari jalan Malioboro ini dengan naik bus Trans Jogja menuju Bandara Adi Sucipto dengan harga tiket sebesar Rp3.500 per orang. Dan setelah sampai di Bandara Adi Sucipto, saya akan berganti kendaraan dengan menggunakan bus Damri untuk bisa sampai di Candi Borobudur, Timagelang, Jawa Tengah. Bus Trans Jogja yang melayani rute Malioboro ke Bandara Adi Sucipto adalah bus dengan trayek 1A. Jadi kalian jangan sampai salah bus ya. Ada beberapa pilihan bus Damri yang melayani rute menuju Candi Borobudur, yaitu bus Damri yang berangkat dari stasiun Yogyakarta dan bus Damri yang berangkat dari Bandara Adi Sucipto. Untuk trip kali ini, saya memilih bus Damri yang berangkat dari Bandara Adi Sucipto menuju Magelang yang pastinya akan melewati Candi Borobudur. Ini adalah pangkalan bus Damri di Bandara Adi Sucipto Yogyakarta. Bus ini akan berangkat setiap 1 jam sekali dengan jadwal keberangkatan paling awal yaitu jam 7 pagi dengan rute dari Bandara Adi Sucipto menuju ke Magelang. Dengan membayar tiket sebesar Rp60.000 per orang, kita bisa menikmati perjalanan menuju Candi Borobudur. Dan inilah kondisi di dalam bus. Busnya sangat bersih dan sepertinya masih baru. Bakalan betah nih di perjalanan kalau busnya seperti ini. Tepat jam 7 pagi lebih 9 menit, bus mulai berangkat dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju ke Magelang di Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tujuan akhir bus Damri ini ke Kota Magelang yang nantinya juga akan melewati Candi Borobudur. Jadi nanti saya akan turun di tepi jalan yang posisinya tidak terlalu jauh dari kompleks Candi Borobudur. Tepat jam 8 lebih 22 menit saya sudah sampai di kompleks Candi Borobudur. Jadi lama perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju ke Candi Borobudur tidak sampai 1,5 jam. Dan Pagar Hitam di seberang jalan tersebut merupakan kawasan kompleks Candi Borobudur. Jadi untuk bisa sampai ke Candi kita tinggal jalan kaki menuju ke pintu masuk. Dari halaman parkir Candi Borobudur ada juga pangkalan Damri. Tapi sayang banget tidak ada rute Damri dari Candi Borobudur untuk kembali ke pusat kota Yogyakarta. Akhirnya sampai juga di Candi Kebanggaan Indonesia yaitu Candi Borobudur. Untuk video trip di Candi Borobudur akan aku upload menyusul ya di postingan-postingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update video-video trip berikutnya.